kita mau lakukan penggantian gear atau gigi penghubung punya e-penter Royal kemarin yang ambrol ya nih pada gempal kita belikan gigi penghubungnya yang baru kita siapkan dulu gigi transmisinya kita pasang nah susun giginya nih satu dua tiga empat untuk gigi lima sama atlet nanti di belakang dek tengah ini ya ya kita abet begini terus kita masukkan dari di atas seperti ini ya ini udah nge-nock snap ring dan ngancing di piring soft input dan gigi penghubung ya ini soft output ya belakang ini gigi penghubung udah terkancing ya jadi ini gear penghubung telah terpasang yang baru ya soft input dan soft output atau secara keseluruhan biasa disebut as direct juga telah terpasang nih terus kita lanjut pasang gigi penghubung untuk gigi lima dan atlet serta gigi gear counter atlet terus kita pasang slidingnya nanti nih pasang gigi penghubung untuk gigi lima dan atlet pasang di ring bambu bisa keput kita pasang gigi hub 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 untuk memasukkan gigi lima dan atlet lalu ada sinchromos tapi kita kita kancing dulu gigi hub hubnya dengan mur penghancing nanti terus gigi lima G5 paling belakang kita kancing dulu di mur penghancing gigi hub lah terkancing gigi hub lalu kita pasang sinchromos lalu gigi G5 dalamnya ada bereng bambu pasang gigi lima lalu kita pasang gear penghubung gg lima kasi bireng bereng-bereng pol tentunya di kiri menghubung kita nokkan bereng di as gigi penghubung pasang sim atau washer kita pasang gigi counter atlet ini sebagai pembalik putaran Hai untuk atlet ya di washer atau simnya untuk gigi counter atlet kalau yang sini enggak ada washer atau simnya bagian ke penghubung ring SIM washernya plat ini washer di gigi counter atlet kencangkan dengan kunci ring pas atau kombinasi 27 milik pasang ring lagi lalu ada pengancing kuku macan kita kancing dengan snap ring kita cek ini free ya gigi hub belum ngelok ke gigi manapun masih netral berada di tengah soft output diputar input enggak ikut berputar nah ini masih free ya netral kita masukkan gigi empat di soft input nah ini udah oh ini lima paling belakang ini atlet soft output gigi lima gigi atlet mau satu gigi dua gigi 3 gigi 4 di ship input atau as free kita siapkan pemasangan gotri sleding Amicia sleding garpu cakaran untuk hub am isi untuk hub kita pasang cakaran hub atau am isi hubnya ini buat sleding memasukkan gigi ya ngelog hub ya pasang dari tengah dulu lalu yang cakaran gigi atret cakaran hub atret dan lima ini susunannya jadi yang untuk memasukkan gigi 34 ini yang paling tengah ini 12 lima sama atret yang paling belakang lalu kita kancing cakaran atau garpu hub dengan shaft sledingnya dengan pin pengancing atau pantai pantai cakaran lima dan atret telah terkancing 34 telah terkancing kita kancing cakaran untuk hub g12 lalu kita pasang bol atau gotri ya kelor pengancing shaft sleding hub setelah bol masuk lalu kita kasih spring atau pair kita lem kita pasang di pengancing pair sleding ya lalu kita kancing dengan baut 12 mili ada dua ya kalang kiri kancing ya satu kesatuan as direct dan gear penghubung telah terpasang ini tinggal kita pasang gigi speedometer nanti terus kita masukkan ke buak atau bodi transmisi kasih snap ring terus kita pasang biring shaft output nanokan sampai mentok di snap ring ya ring depan kita kasih sepi atau kaya woodroof sepi pantai untuk gigi speedometer nah ini sudah knock terus kita pasang snap ring kita siapkan biring gigi penghubung yang bagian depan karena masih terpasang di gear penghubung atau gigi renteng yang gompal ya atau yang bekas ini kita ambil snap ring kita lepas biringnya nanti kita pindah kita pasang di sini lalu kita pasang biring gigi penghubung yang baru lalu kita pasang biring gigi penghubung yang baru biringnya pakai yang lama karena biringnya masih bagus lalu kita kancing dengan snap ring kita kancing dengan snap ring di biring gigi penghubung kita siapkan biring di soft input baru ya ini karena yang kemarin kumpal daub blak dihambrol biring atau lakernya kita ketep pelan kita kasih gemuk atau gris kita knockkan dulu ya setelah nge-knock kita kancing dengan snap ring di bagian biring sub-input atau biring aspris laker aspris kancing dengan snap ring sampai bener-bener ngancing ya